Pemerintah Kota Jakarta Utara Pemerintah Kota Jakarta Utara tengah berkonsentrasi dalam persiapan penilaian Lomba Lingkungan Bersih Sehat atau LBS tingkat nasional. Demi meraih hasil maksimal, pendukung serta lomba pun ditinjau, seperti pada kolam gisi di LW10 Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan kolam gisi tersebut merupakan pendukung peserta lomba LBS tingkat nasional di lingkungan RW01 Kelurahan Sunterjaya. Sedangkan peserta lomba berada pada lokasi RW01 pada Kelurahan tersebut. Saat ini, lokasi tersebut tengah dalam tahap penilaian hingga nantinya pengumuman pemenang 6 besar pada Maret 2019 mendatang. Hari ini sebenarnya kita ada peninjauan bersih Laturahmi dengan warga juga dalam rangka persiapan Lomba Lingkungan Bersih Sehat Kata Ali ditemui di RW10 Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu 9 Januari 2019. Pada kolam gisi itu, warga menembarkan berbagai bibit jenis ikan seperti nila, gurame, dan bawal, hasil bantuan dari suku Dines Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Utara. Kumpan ikan pun tidak diberikan pakan berbahan kimia, namun hasil daur ulang bahan alami seperti didaunan dan kotoran unggas ternak yang dipelihara lokasi tersebut. Tim Liputan Kom Infotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Kom Infotik Jakarta Utara